Faranus salvator atau biawak air yang biasa lokalitnya tersebar di Asia Selatan ataupun Asia Tenggara Biawak ini merupakan biawak yang paling sering dijumpai di berbagai wilayah khususnya di Indonesia Nah biawak ini juga sering banget terjadi konflik antara manusia ya Jadi karena habitat aslinya udah gak ada jadi mereka masuk ke rumah-rumah warga Dan ujung-ujungnya mereka dibunuh dijadikan sate, dijadikan kulit sepatu, kulit dompet dan masih banyak lagi Spesies ini juga dikenal dengan nama lain bajul atau biawak air atau biawak bergaris Ataupun ada juga yang nyebut kadal sawah gitu ya Faranus salvator dapat tumbuh mencapai ukuran maksimal 2 meter dan mencapai berat 20-25 kilogram Bentuk kepalanya yang meruncing dan kulitnya kasar serta bintik-bintik di badannya menjadi ciri khas dari Faranus salvator itu sendiri Penyebarannya bukan hanya di Indonesia tapi melainkan juga di India, Bangladesh, Tiongkok, Hongkong, Myanmar, Thailand dan masih banyak lagi Pokoknya dia tersebar di Asia Sesuai namanya Asian Water Monitor alias biawak air Tidak tinggal jauh dari sumber air atau perairan Habitat kesukaannya adalah pinggiran sungai atau rawa-rawa hutan Kadang biawak ini juga hidup di daerah pertanian, perkebunan, hingga pemukiman warga Biawak ini sangat pandai berenang dan memanjat pohon dan sering terlihat beraktivitas pada siang hari Makanan utamanya adalah tupai, tikus, burung, reptilia kecil, katak, ikan, kepiting dan masih banyak lagi Terkadang biawak ini juga mencuri telur buaya atau telur kura-kura dan juga bangkai serta bangkai-bangkai hewan lainnya untuk menjai makanannya Nah, jadi di kesempatan kali ini gue bakal ajak temen gue yang punya biawak jumbo Berenangin for the first time seumur hidupnya Maksudnya, selama ini berenangnya cuma di kontainer, di tupperware Nah, kali ini gue bakal berenangin biawak yang satu ini, biawaknya gede banget Gue bakal berenangin di kolam berenang di toko kita So, buat kalian yang penasaran, ikutin terus videonya Jangan di skip, jangan lupa juga di subscribe Oke, kita lanjut ke videonya Sup, temen-femes, jadi di video kali ini gue lagi nunggu temen gue Dia katanya mau bawa biawak Dia yang mau di berenangin di sini nih Sama katanya dia mau potong buku ya Jadi Repiltopia tuh juga bisa potong buku ya Tipsnya sesukanya, jadi kalian langsung kasih ke yang jaga aja Mungkin kalau kalian takut kan potong sendiri Jadi kita bisa bantu potongin gitu Tapi sebelum videonya mulai, jangan lupa dulu Klik subscribe-nya Karena sabar-sabar pendekannya ada 100 biawak yang terselamatkan Ini dia Halo Bapak Jaffron Smith Apa kabar? Jadi ada api? Jadi Memanggil saya ke dalam Jadi jangan lupa dateng ke Rapture Attack Oh iya, Rapture Attack udah lewat Udah lewat ya? Udah lewat Tahun depan ada lagi nggak ya? Eh, ini kenapa dia? Wah, wah Masih dia mau buka nih Jadi lu bawa apa ini, buka aja udah? Barangus Alvator nih, kita bawanya pake CP biar tidak berontak-berontak Bener, 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 bener Oh lu bawa naik pake mobil nih? Iya Masa pake motor gimana, mau agak sisa ya? Bener juga, bener juga Nih Jinak nih Jinak lah Ini peliharaannya udah 4 tahun, tapi di temen gue Habis itu di oper ke gue karena dia minta apa yang urusnya Oh, nggak ya? Nggak usah ngegalak, ngegalak Karena lu pura-pura galakin biawak, ya padahal Nih, jadi ini biawak jenis apa nih? Paranusalvator atau Asian Water Monitor Asian Water Monitor Ini si biawak ini mengingatkan gue pada satu hewan Waduh, lu pernah punya biawak jumbo gini juga ya, Par ya? Nggak, masih kecil waktu itu Cuma ini panjangnya udah hampir segua sih Wah, iya sih Ini semeteran berarti ya? Semeter lebih lah, satu setengah meter Satu setengah meter Cewek, cewek atau cewek ini? Eee, cewek Ini cewek cowok nih? Eee, cowok ini cowok, jantan deh Oh, ini kalau biawak seksinya gini Kalau punya betinanya boleh Seksinya gini ya, biawak ya? Iya, bisa dilihat tuh dari sini So, kalau ada jendungan gitu itu laki Laki, jantan Tapi kalau mau lebih akurat tadi ngeliat pas udah lagi poop gitu, karena keluar heavy mental atau heavy glitoris kan? Bener, bener, bener Nah, ini umur berapa tadi? 4 tahun? Oh, 4 tahunan ini umurnya Kalo biawak jelas-jelas gini, pasti ini udah pasti CB ya? CB, udah pasti Iya, karena jinak banget ya? Nggak mungkin, jawab WC kayak gini Nggak mungkin CB yang aku akuin WC juga aneh jadinya kan? Iya, tuh, ini jinak banget karakternya Jinak soalnya karakternya Nah, terus kalau lu coba gendong deh? Bisa Kita mau liat kemulusannya coba nih ya? Oke, kita liat pahal ini ada kayak barat-barat kanan karena ini gua masukin CB soalnya Oke, kita liat nih kalo ekornya Ekornya? Ekornya rada tumpul dikit Rada tumpul dikit deh Karena rata-rata biawak gede tuh jarang yang mulus banget nih Iya tuh, karena biawaknya susah banget kan? Karena gede gede banget Iya Kalo ekornya tumpul Bagusnya sih kukunya sih, Mark Kukunya masih lengkap semua Oh iya, kukunya jarinya Ini tadi baru berara nih gara-gara ditaruh di CB Oh iya, ini badannya juga banyak-banyak leceh, tipis-tipis Iya, banyak leceh Cuman itu gitu kan lama-lama ilang ya, setelah shading ilang Bener-bener-bener Jadi tuh kalo gua taruh CB, dia tuh biasanya barat-barat nyundul-nyundul Makanya gua tuh ngeri kalo dibawa-bawa gini Dia nyundul-nyundul gitu padahal bukan pemain bola ya? Waduh bukan Beli basket Jadi ini kita mau coba berenangin kali ya Itu nyebur nggak? Gua liatin aja Oke, sebetulnya boleh Tapi ini pertama kali dong dia berenang banget sih? Iya, dia pertama kali berenang Biasanya gua berenangin dibakai Mbak aja Nah, ini kita lagi nunggu Wih, ini dia, buka baju dong Gak usah, gak usah Gak usah Ini aman kan nih, Sarmon? Gak usah, gua yang pegangnya dia Gua yang pegang, oke Ini coba berenangin, ini Kita coba berenangin nih Ini namanya siapa bro, Bioknya? Namanya gua kasih nama Bigger Bigger? Akuannya mager Bener-bener Ayo, kita coba berenangin ya Kita bakal coba berenangin si Bigger For the first time nih For the first time Dia berenang di kolam berenang yang real Real Instagram Kita coba berenangin biawak di kolam berenang ya Widih Widih Gila, gila Gila ya? Wah gila, dia kayaknya seneng banget dia Malah, malah lari-lari ya sekarang ya? Iya Berarti, anda harus naik lagi dong Saya harus naik lagi Biawak ada mulai ngakur ya? Iya Biawak versus Dugong Biawak versus Dugong Biawak versus Dugong nih berarti ya Biawak versus Dugong Biawak versus Dugong Widih Ini mungkin dia udah lupa kali rasanya Berenang ya? Iya, nanti aja ya Cara berenang gimana Ini sih kekek banget gitu Iya, 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 iya Jawab Coba dari belakangnya ini Di mana nih? Berangunya Dari sana, coba Gimana coba ya? Gimana coba ya? Dia sebelah lagi, jawab Ujungnya Naskah dari kolam berenang Oksud parang Widih Gila, gila, gila tapi dia di air dia gak lemot ya, di air dia ngacir ya iya keren banget guys dia ini selalu pengen di darah sama dia udah lama gak berenang ya lama gak berenang ya karena kalo dari lahir gini dia kagak pernah nyentuh air-air juga ya ini lagi shading ya biawak kayak ganti kulit tapi gak ngaruh gak sih kalo kayak biawak lagi shading gitu ngaruh ngaruh tuh ini kulit-kulit biawak sebenernya kalo mau dibantuin boleh, cuman kalo gak juga gak apa-apa jadi lebih baik, kita tunggu dia saja gimana kalo jemput banyak biawak kayaknya lu turun pelan-pelan sama dia dari ujung sana dari ujung ya turun bersama biawak dulu ya ini kayak belajar kajarin anak berenang ini kayak belajar kajarin anak berenang oh lu tuh kok lu tau kajarin nah ini lagi di berenangin nih kajarin anak berenang iya 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 dan biawak itu lihai banget kalo dihaya gila ya iya jadi tuh liat siapa gak? ini biwak jenis apa job? apa? parah jenis apa jawa kalo kali ini jawa kan keliatan ini masih bisa gede lagi? apa udah maksimal? masih bisa gede lagi ini belum maksimal segini bisa sampe 2 meteran sih kurang lebih ini jenis apa nih? dananya ada 3 kali lu biasanya kasih makan apa ini job? kalo gue biasanya kasih makannya ayam puyuh gitu gitu ayam puyuh kalo misalnya selingannya kayak buat lo makan pakai kepala ayam cuma itu terlalu bikin gemung tapi kalo dikasih kucing boleh gak? jangan dong bahaya karena kalo kucing itu kan maksud gue dalam artian bahayanya dia bukan kawan yang buat dikasih makan bener bener kabur dia kabur kabur tapi emang berarti dia basicnya masih ada ya insting insting di airnya masih masih walaupun dia cb udah lama cb ya iya gede banget ya lu kasih makannya seminggu berapa kali ini? kalo gue biasanya 2-3 hari sekali 2-3 hari sekali 2 atau 3 hari sekali 3 hari sekali lah ramannya karena dulu gue coba 2 hari sekali itu gemung banget ini udah rada mendingan sebenernya ini lagi lo dietin berarti ini? iya dia kayaknya lebih nyaman di darat jauh kan udah memang terbiasa di darat nah semakin kesini jenis-jenis varanus salvator itu makin banyak guys jadi bukan berdasarkan lokality tapi sekarang udah ada banyak varanus salvator yang morph atau dia memiliki kelainan genetik contohnya yang pertama ada varanus salvator sulfur jadi di badannya itu ada gradasi kuning ke oren-orenan jadi bener bener kuning banget cakep banget nah itu yang pertama selanjutnya ada juga black salvator masih di keluarga salvator tapi dia memiliki warna hitam full di badannya jadi bener bener cuman memiliki pigment hitam di seluruh badannya nah yang terakhir ini lagi mulai banyak di daerah-daerah di peternak-peternak itu adalah varanus salvator albino ya jadi albino matanya semakin merah dan badannya itu full ke kuning-kuningan ke krem-kreman gitu guys jadi ini salah satu biawak-biawak morph yang gue suka banget sih varanus salvator jadi bukan hanya di Indonesia tapi varanus salvator ini mulai diternaki di luar-luar negeri guys contohnya di Amerika, di Jepang, dan masih banyak lagi di Eropa gitu ya nah untuk telur-telur varanus ini biasa mereka menetes itu lumayan lama guys yaitu 6-8 bulan jadi cukup lama untuk netes dan menjadi baby salvator gitu ya di Indonesia juga udah lumayan banyak yang ternak ada NL Project, di Bali juga ada dan masih banyak lagi sih jadi ini bener-bener biawak itu adalah salah satu hewan yang harus kita jaga untuk lokaliti di Indonesia nya varanus salvator itu ada yang lokaliti Jawa, Sumbawa, Palu, Selebensis ada banyak banget lagi sih jadi bener-bener Indonesia itu beragam banget jenis-jenis biawaknya ya apalagi di varanus salvator doang itu udah banyak banget apalagi kalau ada varanus biawak pohon tapi biawak pohon rata-rata dilindungi tapi ada juga yang nggak dilindungi terus ada juga biawak-biawak kayak varanus indikus kompleks ya ada kayak yang bisa dipihara itu kayak dorianus gitu-gitu ya jadi dalam memelihara biawak juga harus dilihat ya mana biawak yang dilindungi mana yang nggak ya nah berikut ini gue kasih list-list biawak Indonesia yang dilindungi atau tidak bisa dipelihara ya jadi nah kalian juga harus ngecek jangan sampai kalian pihara biawak yang dilindungi karena kita harus menjadi warga Indonesia yang baik menepati undang-undang yang berlaku nah buat kalian yang mau pihara biawak ya khususnya di video ini kan gue jelasin salvator kalian harus mikir lagi karena dia bisa gede banget kayak gini yang kayak kita berenangin tadi nah dan biawak itu juga makannya juga harus daging-dagingan gitu ya nah terus ada juga permasalahannya biasa kalau yang baby itu suhu guys jadi kalian harus bikin setup kandang yang menarik gitu ya yang menarik dalam artian ada UVB-nya ada UVA-nya terus juga ada tempat dia basking ada juga dia tempat hiding dan ada juga tempat berenang dia jadi setupnya harus bener-bener diperhatikan ya terus juga setup tiap biawak itu berbeda-beda jadi make sure kalian harus cari tahu dulu sebelum kalian beli biawak oke jadi ini udah kelar udah kelar berenang-berenangnya jadi bikernya masih jalan-jalan iya masih jalan-jalan iya jadi thank you banget bro Zafran ya bersama thank you banget ko Alvaro ya sudah mengizinkan saya memberenangi biawak mungkin nextnya ada lagi kali ya hewan-hewan lagi ikan 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 sebaunya gimana susah ya bebek kura-kura kura-kura yang usah ya kura-kura boleh oke thank you bro ya jangan lupa mandi ke teman Zafran oke sampai kita mau di video selanjutnya oke sampai kita mau di video selanjutnya satu dua tiga ayo coba dua wah yang bener siapa yang suruh masuk dulu sabar dulu ngapain gua dimana di bawah nanti gua iya di bawah ayo coba 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 ayo coba